Hai hai semua assalamualaikum di video kali ini saya membuat kue apem tapi singkong ini tuh rasanya enak banget cocok buat temen ngeteh ataupun buat cemilan tapi mohon maaf tampilannya kurang cantik pateng pleot langsung aja kita siapkan santan instan 65 mili kemudian kita tambahkan 150 gram gula pasir kita masukkan 250 mili air kita aduk-aduk masukkan juga dua lemer daun pandan kita tali simpul selanjutnya kita tambahkan seperempat teh garam lalu kita masak sampai mendidih jangan lupa selalu diaduk supaya tidak pecah santan setelah mendidih kita matikan api lalu kita dinginkan santan kita biarkan sampai santan tingin dulu di wadah lain kita siapkan 150 gram tape singkong kita lumatkan dengan spatula setelah halus kita tambahkan satu butir telur lalu kita aduk kita kocok sampai tercampur keduanya saya gunakan whisker supaya lebih cepat ya tambahkan satu saset vanili bubuk lalu kita aduk-aduk selanjutnya masukkan santan yang sudah dingin lalu kita aduk-aduk masukkan juga 250 gram tepung terigu kita tuang secara bertahap lalu kita aduk-aduk sampai tercampur selanjutnya kita bisa tambahkan santan lagi supaya mudah untuk mengaduknya tuang sisa tepung terigu tuang juga santan supaya mudah untuk kita aduk-aduk aduk-aduk adonan sampai tidak ada yang bergerinding selanjutnya kita tambahkan satu sendok teh ragi instan lalu kita bisa aduk-aduk lagi dua sendok makan susu kental manis kita aduk sampai tercampur merata kemudian masukkan juga 50 gram margarin yang sudah kita lelehkan selanjutnya kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata dan juga adonan terasa licin saya gunakan spatula untuk memastikan tidak ada endapan pada dasar adonan selanjutnya kita akan menunggu setelah adonan licin kita akan menunggu kita tutup wadah dan biarkan adonan selama satu jam satu jam kemudian adonan sudah mengembang selanjutnya kita aduk-aduk sampai buih-buih wadah adonan tidak ada selanjutnya tuang adonan pada gelas takar untuk mempermudah menuang pada cetakan nanti setelah teflon panas olesi teflon dengan sedikit margarin lalu tuang adonan 2 per 3 dari cetakan selanjutnya tutup teflon dan biarkan adonan sekitar 5 menit 5 menit kemudian setelah permukaan kering kita bisa balik adonan dengan menggunakan sendok terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini dan mau nonton video sampai selesai dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya untuk subscribe, like dan komen terima kasih tutup lagi teflon kemudian kita masak sebentar sampai kedua sisi kecoklatan setelah matang kita bisa angkat kuenya kue apem ini hasilnya enak banget cocok buat cemilan tapi mohon maaf kalau bentuknya kurang bulat sempurna dan agak template ya terima kasih buat teman-teman yang sudah stay dan mengikuti video ini sampai selesai semoga bermanfaat meskipun agak gagal wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati